resep kita hari ini adalah donat kampung donat ini punya sejarah waktu saya masih kecil ini adalah sarapan saya donatnya gak mulus juga sederhana banget, hanya donat diberi gula halus tapi rasanya enak ini donat yang saya maksud dengan donat bukan yang dilapis coklat dan sebagainya jadi yuk cepetan kita bikin sekarang juga yuk ke dapur bahan-bahan untuk kalau saya panggil donat kampung itu adalah 300 gram tepung terigu biasa aja protein sedang 1 butir telur 100 ml air es kemudian 35 gram gula 2 sendok teh yeast 15 gram susu bubuk 150 gram kentang kukus yang dihaluskan ini saya pakai instan ya kemudian 30 gram butter atau margarin dengan sedikit setengah sendok teh garam ini sebetulnya tidak perlu pakai mixer tapi karena tangan saya sakit ya abis digigit sama saya punya kucing yang psycho jadi saya akan olah pakai mixer itu gampang kok caranya ini tepung kita masukin kentang susu gula yeast aduk rata ini ada kentang kentang kukusnya jadi bukan rata-rata banget tapi pokoknya diaduk supaya kecampur aja gitu nah kemudian pecahkan telur dan kita akan gunakan mixer untuk mengaduk ini ya nah ini sekarang kita nyalakan mixernya masukkan air air es sedikit demi sedikit ini adonannya sudah kalis ya jadi tadi kan ada 100 ml air es waktu menguleni itu ditambahkan sedikit-sedikit jangan langsung semua sebab mungkin butuh kurang dari 100 ml bisa juga lebih tergantung tepungnya jangan sampai menjadi sangat lengket ini sudah kalis kita biarkan 15 menit 15 menit ini adonannya tadi kita saya akan bagi 12 kalau mau ditimbang boleh sekitar 45 gram tapi kalau saya lagi malas biar saya langsung aja saya bagi jadi terus dibagi 12 dan saya bundarkan seperti ini diletakkan di loyang yang di beri tepung seperti ini ya saya akan lanjutkan kemudian saya akan tunjukkan setelah ini nah ini sudah dibulat-bulatkan kita akan tutup saya tutup kertas disini dan kita biarkan 10 menit nah ini setelah 10 menit itu donatnya kita gepengkan seperti ini yang gampang yang terlihat kita gepengkan dan kita bolongi tengahnya kayak ini ini kelihatan ya seperti ini kemudian dibolongi tengahnya lakukan semuanya setelah itu dibiarkan istirahat 45 menit ya jadi ini kita bolongin dulu nah terus kita biarkan 45 menit setelah ini lakukan sampai semuanya selesai nah ini minyaknya dipanaskan ingat ya api tidak boleh panas api tidak boleh panas jadi apinya sedang kekecil kita goreng tanpa dibalik-balik jadi hanya dibalik sekali nah seperti ini ya lakukan sampai semua donut habis nah sebelum ini semua diberi gula ini sedikit kalau mau dikasih gula bisa beberapa yang lainnya di freezer ini yang saya mau kasih lihat itu dalamnya ya matang dan bagus sekali bagus lembut ini akan saya kasih gula hanya 3 yang akan saya kasih gula karena yang lainnya mau saya freezer jadi kita lihat ya setelah dikasih gula saya mau makan saya masukkan ke dalam plastik yang diisi gula halus dan kemudian kita shake gini nah kita dapatkan donut yang terliputi gula halus ya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini tentang resep donut kampung kita akan berjumpa lagi pada resep-resep berikutnya so bye see you in the next recipe see you Terima kasih.